diketahui data ya seperti data di tertera disini yang pertama tentukan jangkauan rumus dari jangkauan yaitu dilambangkan dia simbolnya J ya yaitu Xmax yaitu X itu adalah data data maksimum dikurang dengan data minimum nah data maksimum yang kita lihat disini ternyata data yang maksimum yaitu 94 jadi kita masukkan 94 dan data minimumnya yaitu yang terkecilnya 20 kalau kita kurangkan hasilnya 74